Intro Hey what's up bips welcome back again with me Jack Halsin here and now today Akhirnya gameplay pertama setelah lama hampir 5 bulan gak bikin video sama sekali Karena 1860 itu direkod sebelum ini ya bulan Juli lah eh bulan Juni Itu gue rekod bulan Juni jadi cukup lama Dan ini adalah game pertama yang kita mainin setelah Hyattus Dan ini akan membuka series baru dimana game ini adalah Kartel Tycoon Adalah game ini sendiri adalah game simulasi bukan simulasi ya semacam simulasi lah Simulasi manajemen tentang sebuah kartel Kartel narkoba di Amerika Selatan atau Amerika Utara ya Tapi yang jelas kartel yang ya kayaknya Meksiko Aku gak, gue gak akan Ini gue gak akan nyebutin secara spesifik tempatnya Cuman gue juga gak terlalu tau sih Takutnya nanti salah-salah sebut kan Dan ya disclaimer bagi kalian Gue tidak mendukung segala sesuatu hal Yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi narkoba Ini hanyalah sebuah video game Hanya sebuah gameplay Jadi ini bersifat hiburan Jadi jangan anggap ini serius Gue gak mengajarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas narkoba Oke So ini hanyalah sebuah hiburan Oke Gak usah lama-lama sih Kita udah lama juga kan Gak main game simulasi Yang ya terakhir kali main simulasi itu mungkin ya Ini ya Stronghold yang ekonomi campaign ya Dan karena military campaign itu fokus ke Perangnya Jadi ya gak terlalu Ini juga Gak terlalu simulasi-simulasi banget Oke kita langsung ke new game Gue akan langsung pilih sandbox Jadi gue gak main story dan survival Karena gue ingin main game ini secara santai Dan secara open sandbox Oke Nah Untuk nama gengnya Gue akan pake nama El Cakals Kenapa El Cakals? Karena The Cakals Kalo dibahasa Spanyol kan Itu namanya El Cakals Jadi ya kita harus Ini ya Samain dengan temanya Yang mana Temanya kan Bisa dibilang Tema Spanyol Ala-ala Ambil Spanyol gitu Jadi kita pake nama El Cakals Dan untuk logonya Gue pake ini Karena Mirip logo kita ya Cuman gue gak tau ini El Cupacabra atau apa gitu loh Namanya gitu pokoknya Sementara sebenernya kita bisa pilih ini ya Cuman gue pengen main free play aja Karena ini harus ada misi Sementara gue pengen main sandbox Tapi kalo kalian pengen main game ini Dan kalian memainkan ini ya 3 E4 mode ini Kalian akan membuka salah satu Lieutenant nantinya Atau El Capitano El Capu Nah Untuk El Capu Yang sang pemimpin Gue akan memilih Dari Berapa ini 7 orang ini Gue akan memilih Orang ini Tiago Herrera Kenapa bukan ini Kenapa bukan ini Bukan ini Bukan ini Bukan ini Bukan ini Bukan ini Ransomenya Atau tebusan Kita bisa akses aerodom juga Lalu unlock Unlock fleet size 1 dan 2 For warehouse Yang dapat membuat warehouse kita Dapet lebih banyak Ini ya Lebih banyak Truck nantinya Jadi kita bisa pilih Di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini Skill mana yang kita gunain Gue pilih ini Untuk skill satunya Fleet size Keduanya Gue akan Milih Combat capacity Ketiga Gue pilih Truck supplier Jadi kita Dapat tambahan 2 cars Ketika si El Capu ini Berada di Salah satu gedung Yang kita miliki Nantinya Sementara ini Kita harus buka Sendiri ya Starting regen Gue akan pilih Di Serokat Takarina Challenge nya hard Cuman ada River pier City building 3 Dan cell nya Ini Kenapa gue pilih Disini Karena ini tempatnya Terpencil Ditutupi Sama 3 bagian 3 bagian Daerah Tapi Kayaknya Hanya diserang Dapat Ditutupi oleh Dua ini doang Challenge nya mungkin hard Tapi menurut gue Ini tempat yang cocok Untuk Memulai Game ini Jadi gue akan Nggak mulai secara Gampang Tapi gue mau mulai secara Barbar Untuk setting nya So Ya setting nya Gue akan main hard Bodoh amat Gue akan main hard Karena gue butuh tantangan Tapi ada beberapa Tenang Ini bukan hard Yang beneran hard Gue akan main Ada beberapa setting Harus gue ganti Kayak ironman Gue Ya karena sebagai Content creator ya Content creator yang memang Takut juga Akan Ini ya Apa namanya Akan lampu mati Ataupun data hilang Jadi gue Matiin ironman Lalu Starting Lieutenant Ini Tidak akan gue ubah Yang gue ubah Adalah Higher delay Jadi gue Nggak ingin nunggu Ini ya Lieutenant Cukup lama Jadi gue akan Turunin sampai 80% Lalu growing zone nya Kita kasih ke Moderate aja Ya Menjadi lebih gampang Tapi bukan Sepenuhnya Gampang sih Research cost 100% Kita turunin Construction duration Kita jadi 150 Kita turunin Tapi masih Tinggi ya Di atas 100% Lalu Di bagian Mana ya Bentar Gue udah Ini sih Research Sebelumnya Reset Jadi Yang mana Yang gue harus Turunin Yaitu Gang minimum power Yaitu ini Kita turunin Jadi 6 Paling minimum Maksimumnya Kita buat 9 aja ya Ya ini Angka sakral ya Kalau digabung Menjadi angka sakral Ya kalian tau Sendiri lah Oke Dan Ini Yang mana ya Starting Gang aliens Nah ini Ini gue Turunin Jadi Sebenernya Bisa kita naikin Dan Semua gang Menjadi allies kita Tapi gue turunin Jadi 30% Dan membuat game ini Lebih sulit 30% Kita menjadi musuh Dari semua gang Dan Ya itu cukup Membuat game ini Menjadi lebih sulit lagi Lieutenant payment ini Terlalu gede sih Kita turunin jadi 100% aja Jadi Sebenernya Sebenernya game ini Perpaduan antara Normal Easy Sama hard Makanya gue custom Gini Lalu Arrest During Empire Destruction Ini Gue Sebelumnya ini Building construction limit Ini gue Gak Apa Gak Gue hapus centangnya Karena Kita Gue gak pengen Dibatasi Untuk building limitnya Lalu Arrest building During Empire Destruction Ini Ketika kita Si kaponya mati Si ketuanya mati Nanti Buildingnya diambil Sama Si musuh Tapi gue gak pengen Gitu sih Lalu Build Building ini Burn building ini Juga Gue matiin Karena Ya gue gak Pengen gedung gue Dibakar Walaupun sebenernya Itu cukup Ini ya Cukup Cukup realistif Biasanya kayak gitu Cuman gue gak Pilih kayak gitu Oke kita accept Jadi kalau kalian Pengen main Seperti gaya gue Kalian bisa ke Advanced setting Kalian setting Seperti tadi Kalian bisa Pause Mana aja Yang Setting yang kalian pilih Oke Kita langsung aja Gak usah lama lagi Kita langsung Start The game Ya Kita gak dapat Report Karena kita main Santai juga Langsung kita start Oke Kita udah ada Di gamenya Sementara gue Pause dulu Gue gak pengen Ada aktivitas tertentu Yang membahayakan Tempat gue So kita ada di Mana tadi tempatnya Gue lupa Zero Zero apa Gitu loh Dan Beruntungnya kita Solidoso ini Tempat netral Bukan tempatnya geng Jadi kita bisa serang Sebenernya Dan gak dikuasai geng Jadi tempat yang berbahaya Bagi kita Hanya satu Yaitu Jensaka Kita bisa diserang Dari sini Oleh geng Yang tinggal disini Jadi kita harus Lebih berhati-hati Dan kita ada Deserota Karina Oke So Ya disclaimer lagi Game ini Adalah Game Yang mengandung Usul narkoba Jadi Hanya orang-orang Dewasa Yang Sebenernya Ya Terserah Si umur Berapapun Pengen nonton ini Cuman Gue harap Kalian Gak menganggap Game ini Sebagai suatu Hal yang serius Ini cuman Game ini Cuman permainan Dan hiburan Oke So Gue akan jelasin Kenapa disini Ada dua macam uang Oke dari gamenya dulu ya Disini ada Dirty money Dan legal money Kita anggap Uang baik Legal money Uang baik Dirty money Uang jahat So Apa sih Uang baik Dan uang jahat ini Uang baik Atau legal money Adalah uang Yang Legal Atau Diperbolehkan Dan Dianjurkan Untuk digunakan Uang ini Kita dapatkan Dengan cara Mencuci uang Ya Memang sulit Dan Tapi sering Digunakan Untuk membangun Gedung Jadi Uang baik itu Sulit Didapatkan Mudah Untuk digunakan Sementara Dirty money Atau uang jelek Uang jahat Itu Uangnya Gampang Didapatkan Tapi sulit Untuk Digunakan Dan Ketika kita Mempunyai Dirty money Yang cukup Banyak Itu akan Mengundang Yang namanya Polisi Untuk Menangkap Kita Jadi Kita harus Berhati-hati Untuk menyimpan Dirty money Tersebut Oke Itu aja Penjelasan singkat Dirty money Dan juga Legal money Uang jahat Dan uang baik Dan Kita sendiri Disini punya Sebenarnya punya Ini ya Ceritanya ini Adalah tempat kita Sebelumnya Tapi Ditangkap Sama polisi Disegel Dan Kita Seharusnya Pasti bisa Dibayat Cuman Uangnya Terlalu besar Jadi Gue gak akan Balik Dan kita Punya Pier Tapi Piernya Ruins Jadi Pier ini Harus dibangun Ulang Karena ini Ruins Dan ini Adalah Tempat yang Cocok untuk Menyelundupkan Barang Dibandingkan Dengan Harbour Atau Seaport Karena Seaport Ini Cukup Ketat Keamannya Keamanannya Cukup Ketat Dan kita Gak bisa Menyelundupkan Barang Secara Terang-terangan Disini Tapi Ini River Pier Kita bisa Selundupin Barang secara Terang-terangan Disini So Langkah pertama Gue akan Upgrade Dan ini Menjadikan Dia bukan Ruins Lagi Dan Juga Lalu Kita Cek Yang namanya Research Jadi Disini Ada Research Ya Research Cukup Banyak Dan Cukup Gede Juga Ini Tablenya Sampai Kanan Pun Masih Cukup Banyak Sampai Sini Masih Ada Banyak Lagi Bahkan Sampai Tier 3 Jadi Cukup Besar Ya Research Disini Dan Gue Sendiri Akan Research Langsung Salah Satu Research Disini Yaitu Transport Company Gue langsung Research Karena kita Butuh Ini Sebenernya Untuk Kita Nanti Transportasi Sorry Gue agak Bingung Bahasanya Karena Jujur Udah Lama Gue Gak Ini Jujur Udah Lama Gue Gak Recording Jadi sedikit Agak Grogi Jadi Sorry Banget Ya Lalu Kita Juga Bisa Lihat Di Sisi Kiri Atas Ini Adalah Hargan Narkoba Yang Bisa Kita Jual Mulai Dari Heroin Cocaine Ada Juga Metafetamin Ada Dried Cannabis Ada Juga Opium Jadi Semakin Banyak Stok Narkoba Harganya Semakin Turun Tapi Semakin Sedikit Stok Narkoba Yang Kita Punya Harganya Akan Naik Seperti Permintan Pasar Dan Semental Sebelah Kanan Barang-barang Yang Legal Untuk Dijual Kayak Sayuran TV Video Game Dan Minuman Nah Itu Legal Barang-barangnya Oke Kita Gue Punya Ini Punya Rencana Karena Kita Disini Gue Udah Research Duluan Gue Akan Merencana Pindahin Si Tiago Herrera Ini Kesini Untuk Menyerang Farm Jadi Kita Nggak Perlu Keluar Uang Lebih Untuk Membangun Farm Lagi Jadi Gue Akan Liberate Satu Field Dan Ini Adalah Kekuatan Kita Empat Sementara Yang Ini Cuman Satu Jadi Kita Pasti Menang Melawan Mereka Dan Sebelum Itu Gue Akan Recruit Lieutenant 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 Yang Kan Gue Recruit Kayaknya Si Dia Hase Seu Take Seira Aka Gue Dia Powernya Lebih Gede Juga Dia Cuman Bisa Move Sayangnya Nggak Bisa Deliver Iya Dia Nggak Bisa Deliver Rupanya Tapi Nggak Bapak Gue Akan Recruit Lalu Gue Akan Kirim Sew Ke Sini Ke Transport Company Dan Kita Bisa Play Dan Kita Bisa Lihat Mereka Berdua Mulai Menyerang Oke Si Lieutenant Ini Kekuatannya Cuman Dua Makanya Dia Cuman Bawa Dua Mobil Kecil Sementara Elkapu Kita Dia Bawa Empat Kekuatannya Jadi Bawanya Agak Besar Dan Ini Adalah Tampilan Ketika Mereka Menyerang So Ada Kayak Semacam Ini ya Bar Ketika Bar Ini Geser Ke Kanan Kita Menang Tapi Ketika Bar Geser Ke Kiri Itu Kita Mengalami Kekalahan Oke Nggak usah Lama Gue Akan Bersepat Ya Semoga Cepat Selesai Dan Oh Ya Gue Akan Jelasin Lagi Disini Disini Ada Teror Jadi Semakin Tinggi Teror Kita Kita Akan Semakin Diburu Sama Polisi Jadi Kita Harus Hati-hati Untuk Mementingkan Teror Ini ya Jadi Teror Ini cukup Lumayan Berpengaruh Sama Ini Kita Oke Keamanan Kita Atas Rang Ini Juga Dan Disini Gue Akan Bangun Warehouse Fungsinya Warehouse Disini Untuk Menyimpan Barang-barang Yang ada Di farm Sini Oke Kita Percepat Lagi Oke Si Sew Tekcera Atau Gue Oke Kita Panggil Gue Aja Si Gue Aman Si Gue Dan Ya Ini Build Now Gue Kayaknya Pakai Dirty Money Ini Nanti Ya Si Elkapu Kita Elkonser He Tiago Herrera Ini Udah Menang Kita Bantu Si Gue Dan Ya Kita Berhasil Mengalahkan Semuanya Dengan Baik Kita Tinggal Bikin Jalur Untuk Tiap Tempat Ini Agar Semuanya Bisa Tersambung Satu Sama Lain Karena Ini Salah Satu Penting Yang Game Ini Juga Jadi Penting Bagi Game Ini Untuk Menghubungkan Seluruh Jalan Dan Betul Gue Akan Taruh Ini Disini Ini Perlu Dibangun Kita Bisa Bangun Sekarang Dengan Uang 2000 Pakai Legal Money Tapi Kita Bisa Bangun Dengan Dirty Money Dengan Harga Yang Sama Sementara Gue Upkit Ini Dengan Uang Legal Money Biar Nggak Ribet Dulu Dan Gue Kirim Si Gue Ini Untuk Membawa Uang Sebesar 2000 2000 Ke Tempat Bangunan Ini Agar Dibangun Warehouse Nah Ketika Uangnya Dikirim Warehouse Ini akan Jadi Dan Kita Deliver Kembali Uangnya Ke Hotel Nah Lalu kita Pindah Tiago Ke Sini Karena Dia Punya Skill Skill Truck Supplier Jadi Kita Bakal Dapat Truck Yang Lebih Banyak Nantinya Oke Ini Kita Aktifin Kita Aktifin Kita Aktifin Dan Kita Aktifin Dan Ya Semuanya Harus Mulai Bekerja Ini Kita Kekurangan Dry Can Abyss Dan Ini Ini Truck Nya Nggak Punya Expedisi Kita Tunjukin Kesana Biar Ngirim Dread Cannabis Dan Ini Build Activity In Post Karena Tidak Ada Barang Yang Dijual Makanya Ya Ini Kenapa Ini Transport Company No Empty Space In To Place Cannabis Oke Why Why Kenapa 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 Bentar Bangunannya Kurang Kurang Jauh Atau Gimana Farm Transport Company On Kita Coba Ini Doang Take All Cargo Kita Kosongin Kita Suruh Ngirim Cannabis Doang Bentar Ini Kenapa Ini No Empty Space To Place Cannabis Oh Oke Oke Guys Kayaknya Gue Mengalami Masalah Disini Coba Kalau Gue Kirim Semua Cannabis Kesini Oh Iya Kita Di Luar Janggawan So Bangunan Ini Kita Harus Hancurin Kesalahan Gue Sebenernya Tapi Sebenernya Kayaknya Bisa Bisa Ditingkatin Sia Wah Stop Order Dulu Sementara Ya Kita Bulldoze Ya Ini Agak Sedikit Aslin Rootnya Ini Kita Demolish Dulu Gue Akan Geser Tempatnya Sedikit Oh Ini Cukup Bahaya Ini Cukup Baya Kita Matiin Dulu Komperasinya Sementara Ini Agar Tidak Diketahui Sama Pihak Berwajib Gue Gak Tau Kalau Ada Ini Ya Lingkaran Bundar Ini Berpengaruh Juga Rupanya Oke Warehouse Udah Selesai Diancurin Oke Kita Taruh Sini Kayaknya Udah Kekover Sih Oke Ini Kesini Kesini Ini Kesini Lalu Kesini Dan Gue Akan Pake Pia Legal Money Uang Baik Lah Ya Gue Akan Pindahin Lagi Dia Kesini Gue Udah Bangun Dan Yap Beroperasi Teman Teman Ini Storage Full Ini Bahaya Juga Sih Oke Kenapa Udah Masukkan Udah Masuk Cuman Ini Kenapa Nggak Nggak Ini Nggak Jalan Oh Wait Ada Masalah Apa Ini Wait Wait Sebentar Insufficient Resources Cannabis Cannabisnya Drying Wreck Oke Upkeepnya Teman Teman Gajinya Pake Uang Ini Soalnya Pake Uang Legal Oke Sebelum Kita Lanjut Gue Akan Bangun Disini Untuk Cuci Uang Ya Untuk Cuci Uang Kita Punya Banyak Pilihan Tempat Disini Mulai Dari Casino Bank Stadium Amusement Park Church Atau Gereja Taxi Company University Circus World Restore Charitable Foundation Sama Cathedral Gue Pengen Bangun Casino Karena Casino Ini Cukup Bagus Untuk Uangnya Yang Bisa Dicuci 12.600 Tapi Upkeep Cukup Gede Dan Kita Gak Punya Uang Sebesar Itu Untuk Saat Ini Dan Yang Paling Cocok Menurut Dua Saat Ini Adalah Taxi Company Bisa So So Gua Akan Build Taxi Company Menggunakan Legal Money Oh Ini Ada Telepon Sebentar Tiago Herera Check His Watch Nearly Five Minutes Have Elapsed Since The Start Of Phone Call Anjir Ini Orang Ditelepon Sama Orang Lain Tapi Gak Ada Suara Selama Lima Menit Gue Dua Menit Udah Gue Tutup Ini Sumpah Mohon Maaf Bisnis Yang Diurus Sama Anak Kecil Kamu Harus Berhati Hati Atau Segera Pergi What Business Is That Wahai Senyor Senyor Apakah Saya belum Memperkenalkan Diri Saya Tiago Herera Perkenalkan Saya adalah Sang La Patrona Atau Sang Gue gak tau Sang ketua Kayaknya Of Los Malparidos Salah satu Gang ya Los Malparidos What is that A book club Apakah itu Sebuah Kelompok Atau Komunitas Buku Dan Dia pun Ketawa What You Thought I Chekals Apakah Kamu Juga Berpikir Bahwa Chekals Adalah Sebuah Narko Organisasion Atau Sebuah Organisasion Narkoba Di Perbatasan Ini Give it Time I'll make Sure You'll Come See How Competitive Oke Jadi Dia Menunjukin Bahwa Market Narkobait Ini Sangat Competitive Jadi Bersaing Ya Blah 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 Dia Jelasin Bahwa Dia adalah Gang Leder Yang Menjual Narkoba Dan Kita Harus Berhati-hati Dan Ya Intinya Kita Harus Berhati-hati Karena Dia bisa Nyerang Kita Begitulah Intinya Dan Jawabannya Adalah Hidup Otomati Oke Dan Ditutup Gitu Doang Dan Ditutup Teleponnya Sama Dia Kita Udah Play Nggak Sini Kita Udah Play Kita Play Di Speed Ketiga Aja Ya Ini Sayangnya Kayak Connection Kita Cuman Ini Doang Ya Cuman Ada Satu Dan Kita Tidak Ada Empty Space Untuk Play Scannabis Oke Gue Gue Suruh Si Gue Kesana Gue Kayaknya Akan Nge-recruit Satu Letnan Lagi Si Orang Ini Si Gabriele Gabriele Asoto Langualarga Julukannya Langualarga Dan Gue Suruh Dia Si Gue Untuk Ngirim Kanabis Selesnya Ke Dry Rack Oke Oke Transport Ticon Kita Aman Eh Transport Warehouse Kita Aman Jadinya Kan Dan Kita Move Kesini Untuk Jaga-jaga Sih Oke Kita Diserang Oleh Noel Santo Oke So Ini Kita Diserang Ya Kalau Ada Lingkaran Merah Disini Itu Tandanya Menjadi Target Jadi Kita Harus Berhati-hati Dan Beruntungnya Gue Nge-recruit Langualarga Gue Akan Taruh Dia Disini Juga Karena Ditarget Sama Si Cucung Kini Kita Harus Hati-hati Dan Moga Aja Uangnya Aman Oke Kita Kayaknya Bakal Menang 8 Lawan 7 Butuh Waktu 2 Hari Oke Kita Percepat Aja Sih Oke Kayaknya Ya Kecepatan Segini Aja Dulu Storage Ini Cukup Bahaya Ini Kita Harus Kita Harus Ini Apa Namanya Perhatiin Ini Pindahin Uangnya Karena Cukup Bahaya Itu Gue Juga Kayaknya Berpikir Untuk Ngebangun Farm Si Ini Nantinya Federal Has Been Spotted Nearby Oke Agak Bahaya Ini Attracted Government Attention Oke Kita Harus Pindahin Uang Sebenernya Oke Polisi Ini Kemana Perginya Oh Ditutup Saudara Saudara Oke Jalannya Ditutup Jadi Kita Gak Bisa Ngirim Untuk Saat Ini Sementara Waktu So Gue Akan Tutup Ini Dulu Kita Gak Akan Produksi Sementara Waktu Sampai Merah Merah Ini Turun Oke Nice Kita Menang Tapi Kita Gak Bisa Berbuat Apa Sampai Nunggu Polisinya Ini Mereda Butuh Waktu 5 Hari Tapi Sambil Menunggu Waktu Itu Gue Akan Ngeresearch Lagi Dan Research Selanjutnya Itu Ini Stowed Away Yaitu Kita Akan Meningkatkan Jumlah Produk Yang Dijual Lewat Pierre Jadi Seharusnya 16 Jadi 24 Dan Disini Gue Pengen Bangun Ladang Opium Oke Sebelum Itu Kita Pause Kita Pause Dan Disini Sebenarnya Ada Kayak Semacam Ini Apa Namanya Lokasi Yang Support Ini Bukan Ini Ini Nah Ini Ladang Seharusnya Cukup Bagus Nah Ini Hijau Bagus Ditanami Cocoa Atau Coklat Lalu Ini Cocok Untuk Vegetables Atau Sayur Sayuran Kopi Nggak Ada Yang Bagus Alpukat Disini Bagus Ada Quinos Kacang-kacangan Nggak Ada Yang Bagus Dan Ini Hidrolorik Dan Metih Itulah Mau Itu adalah Ban-ban Kimia So Karena Disini Nggak Terlalu Gimana Gimana Gue Akan Bangun Opium Ladang Opium Disini Karena Kita Nggak Bisa Bangun Disini Karena Deket Sama Ini Area Yang Dilarang So Gue Akan Bangun Ladang Opium Bentar Gue Bangun Ini Dulu Transport Transport Company Dulu Disini Lalu Gue Bangun Warehouse Nya Di sebelahnya Mungkin Atau Farmnya Dulu Farm aja Farm dulu Satu Satu Dua Dan Kita Bangun Warehouse Disini Ya Nggak rapi Bodoh amat Gue Nggak terlalu Ini Z Udah Nggak terlalu Peduli Banget Sama Estetik Sorry Soalnya Gue jadi Kayak Agak Turun Kita Taruh Lagi Kita Balikin Lagi Si Tiago Kesini Lalu Si Orang Ini Balik Ketempat Kita Untuk Mengamankan Uang Kita Dirty Money Seharusnya Gue Bisa Kayak Koneksi Ini Kesini 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 Cuman Gue Masih Ragu Untuk Sistem Ini Intinya Ngirim Duit Kesitu Oke Ceruto Karina Taxi Company Uangnya Kita Bisa Kirim Kesitu Oke Ini Masih Tiga Hari Lagi Oke Ada Telepon El Kapo Earlier Today We Got Called From A Claiming To Be Polis They Say Giving One Of Our Warehouse Random Spot Check Blablabla Heading Toward A Safe House How Do You Deal With Oke Kita Bisa Milih Antara Tiga Ini I Don't Waste Time Kita Nggak Pengen Berarti Kita Nggak Bakal Ngasih Mereka Uang Send Small Money Of Loyalty Police Attention Start Will Freeze Atau Kita Bisa Swap Mereka Gue akan Pilih Ini Legal Money Kita Hilang 2000 Aman Aman Aja Jadinya Jadi kita Nggak Bakal Diperiksa Sama Mereka Oke Stowed Away Udah Di Research Lalu Gue Kayaknya Bakal Nge Research Residence Seharusnya Untuk Menambah Jumlah Truck Ya Cuman Gue Akan Pilih Crop Yield Aja Dulu Dek Karena Lebih Murah New Event Ini Udah Selesai Ini Selesai Selesai Oke Ini Masih Belum Selesai Kita Masih Nunggu Ini Untuk Selesai Selama 15 Jam Lagi Crop Yield Oke Selesai Oke Baris Residence Biar Kita Cepet Buka Aero Dome Nantinya Aero Dome Itu Fungsinya Kita Untuk Ngirim Barang Tanpa Ketahuan Gantinya Seperti Seperti Lainya Ini Cuman Lebih Lewat Jalur Udara Oke Kita Aktifin Lagi Semua Aktifitas Yang Ada Disini Lalu Kita Kirim Si Langwa Larga Ini Kita Butuh Uang 4.000 6 7.000 Kita butuh Uang 7.000 Untuk Membangun Itu Semua Deliver Money Uang Jahat Kita Pakai Untuk Ini Ngebangun Ini Pertama Kita Bangun Di Tempat Sini Oke Mulai Beroperasi Lagi Trik 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 Mulai Aman Juga Ini Masih Kekurangan Sayangnya Ini Masih Kekurangan Ini Ya Kekurangan Kan Ebis Ya Gue Akan Suruh Dia Deliver Oh Gak Bisa Rumahnya Bisa Deliver Gak Sih Oh Gak Bisa Oke Gue Akan Suruh Dia Kesini Kesini Dan Deliver Kanabisnya Infinity Kesini Biar Lebih Cepet Oke Dia Udah Mulai Ini Ngebangun Disini Kita Kirim Uang Kita Kirim Uang Lagi Kesini Lalu Kita Kirim Uang Lagi Kesini Nah Ini Betapa Sulitnya Kita Menggunakan Dirty Money Yaitu Dengan Cara Berpindah Pindah Tempat Makanya Gue Gak Terlalu Suka Sama Sistem Dirty Money Game Ini Karena Sulit Jujur Aja Sulit Kita Kirim Cargo Kesini Oke Transport Company Kita Oke Jalan Kayaknya Ini Udah Ada Koneksi Sebenernya Dan Kargo Kita Hanya Opium Oh Iya Pakai Legal Money Dulu Untuk Bayarnya Lupa Dan Yang Mulai Produksi Ini Mulai Agak Turun Sebenernya Research Nya Gue Akan Tahan Dulu Sementara Ya Ini Masih Aman Gak Terlalu Gimana Gimana Cuman Kita Memang Kekurangan Ini Aja Kekurangan Stok Pasokan Gue Sebenernya Bisa Nge-recruit Satu Orang Lagi Cuman Gue Gak Ngelakuin Itu Dulu Gue Kan Lebih Memilih Pindah Si Leng Walarga Kesitu Kita Bisa Nge-recruit Sini Matteo Pinzon Ini Kacango Dia Cuman Satu Doang Oh Ya Ini Memang Agak Cukup Sulit Gue Pengen Bangun Mana Tadi Gue Pengen Bangun Casino Cuman Uang Kita Memang Gak Cukup Jadi Kita Masih Menunggu Waktu Lagi Untuk Bikin Casino Karena Kalau Udah Ada Uang Kayaknya Casinonya Lumayan Bakal Jalan Cepet Oke Kayaknya Nyuruh Dia Deliver Bisa Gak Sih Oke Oke Kita Diserang Lagi Gue Akan Siap Siap Pindah Pasukan Kita Kesitu Kita Stop Delivery Dulu Dan Semoga Gajah Bisa Menang Lagi Lagi Diserang Geng Yang Sama Yaitu Noel Santo Maka Kita Menang Kita Lagi Lagi Akan Menang Dan 8 Lawan 6 Dan Berlangsung Cepet Lagi Lagi Mereka Gak Tau Kayak Kita Bukan Geng Sembarangan Kita Adalah Geng Yang Berusaha Untuk Menjadi Gangster Terbaik Ini Oke Kita Deliver Cannabis Kesini Dia Juga Akan Gue Suruh Untuk Ngirim Cannabis So Ya Kita Akan Produksi Banyak Cannabis Cukup Banyak Sementara Research Lagi Kita Research Lagi Disini Ada Additional Terminal Ada Reverse Site Storage Kita Bisa Tambah Storage Capacity Sementara Kita Biarin Dulu Aja Kita Masih Butuh Legal Money Yang Jelas Uang Uang Dirty Money Nambah Lumayan Ya Cuman Ini Cukup Lama Untuk Ngeloundry Sementara Uangnya Uangnya Lumayan Ini Ada Dimana Mana Gue Gak tau Kayak Nah Ini Kita Bisa Ngecek Kayak Income Kita Berapa Ada Plus 10.000 Ada Ini Dan Blah Blah Cukup Rumit Untuk Diselesaikan Sih Ini Tapi Terror Kita Semakin Turun Btw Kita Bisa Nyerang Ini Sebenernya Cuman Ya Gak Dulu Nanti Aja Kita Fokus Ini Kanabis Karena Kanabis Ini Kita Kekurangan Banget Kita Butuh Kanabis Lagi Sebenernya Oh Wait Ada Apa Ini Ada Ada Apa Ini Oh 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 Kita Harus Kirim Lettenan Kesini Karena Kalau Enggak Dikirim Ini Bakal Kita Kehilangan Teritori Oke City Under Control Oke Jadi Gue Harus Ada Yang Stay Disitu Oke Biaran Si Lang Walarga Disini Dan Gue Ada Disini Ada Telepon Kapo Orsapo At the Bank Has Inform Me That They Says A Workshop From A Local Business Can Unashamed But Why Should I Care Kenapa Gue Harus Peduli Sama Gedung Yang Ditahan You Think We Should Pass The Run Make Account Save The Business Get Wallet In Your Pocket Kita Harus Simpan Uang Kapo Oke So Apakah Shrewd Negotiator Repurpose Workshop For Our Own Production Line Jadi Kita Harus Apakan Production Linenya Ini Kapo Property Action Gain 8000 Money Property Action Yang Kedua Yaitu Let's Keep It We Will Integrate It Your Next Workshop Will Be Free To Build Kayaknya Gue Lebih Butuh Uang Dari Pada Workshop Kita Bisa Bangun Kapanpun Oke Karena Kita Dapet Uang Lebih Dan Kayaknya Ini Kita Udah Record Cukup Lumayan Lama Gue Akan Pilih Casino Gue Akan Pilih Build Casino Oke Guys Kita Bangun Casino Dan Ini Juga Masih Cukup Amat Transportasinya Dan Ya Kita Storage Cukup Lumayan Ini 30 13 Produksi Sayangnya Memang Produksi Karena Abis Ini Cukup Masih Bisa Dibilang Kurang 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 Cepet Ya Ya Tapi Biarin Aja Bede Ya Oke So Gue Akan Slowdown Dulu Ya Mungkin Segitu Aja Gameplay Dari Kartel Tycoon Episode Pertama Karena Oke Attract Police Oke Kita Pause Aja Kita Ini Dulu Kita Stop Dulu Ini Biar Kita Selesaikan Besok So Ya Sampai Disini Dulu Teman Teman Terima Kasih Telah Menonton Jackals Yang Udah Comeback Lagi Dengan Video Yang Baru Tentunya And Ya Gue Senang Sekali Bisa Kembali Lagi Ke Gameplay Ini And Then Oke Guys See you The next Episode Of the Jackals Di Kartel Tycoon Bang Two Three Heroes Make Hands To